Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnavo channel, channel Ternak Sapi Bali Ya, pagi ini kita di kesempatan yang baik ini Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga begitu juga sahabat dimanapun berada dan saat beraktifitas ini Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Isya Dan kali ini kita ingin berbagi, kembali terus berbagi Tentang informasi yang banyak teman-teman pertanyakan Mungkin para subscriber ataupun para peternak mula Khususnya yang belajar bertanak sapi Bali Bertanya tentang bagaimana ciri sapi yang sudah bunting 6 bulan Dan sekarang ini sapi yang kita disini akan kita tunjukkan kembali Di sini sekarang ada sapi gading yang kembali kita sempat kita juga informasikan Sapi yang spesial ini Ini sudah 6 bulan dikawinkan Dan dikawinkan dan tentunya itu sudah melalui proses Pasal-pasal 18 hari sampai 25 hari Pasal birahi pada sapi itu kita sudah pantau Dan pemiliknya juga mengatakan sudah selalu memantaunya apakah minta kawin lagi Jadi ini sapinya tidak minta kawin lagi Di sini penampakan kita di belakang ya Nah ini si gading Di belakang kita di si gading Dan dia masih merumput Kalau pemain sepak bola itu merumput Dia itu pemain sepak bola Tapi kalau sapinya ini merumput ya digembalakan ya Beda dengan pemain sepak bola Kalau sepak bola itu merumput ya Ya ini kita akan bagikan ya Nah ini si gading Hai halo gading Berjumpa lagi kita ya Bersama Alit Arnawa channel Channel Ternak Sapi Bali Ya halo Sampai pagi sudah makan belum? Hai Makan gading? Sudah makan belum gading? Ya ini Ya Lihat ya penampakannya ya Penampakan si gading Mencari temannya Karena hanya lagi satu jauh disaruh Ya seperti kita ketahui Sapinya ini tidak pernah diharitkan Dicarikan rumput Nah semua ditaruh disini aja Kemungkinan ini nanti Dibawa ke sawah ya Di anggun Dan ini semua bersih sekali Rumputnya ini Dimakan si gading ini Gara-gara si gading ini bersih jadinya Itu sedikit informasi untuk sahabat Kemarin memang Kalau nenek moyang kita itu Untuk membersihkan tegalan itu Atau ladang itu memang Biar itu memelihara sapi Jadi kalau dulu itu Orang-orang Apa namanya itu Nenek moyang kita Ataupun mungkin leluhur-eluhur kita itu Dulu sedikit yang Bercocok tanam Seperti tanam ke Apa namanya itu Pohon-pohon durian Ataupun coklat Manggis itu Jarang Yang ada pasti hanya Ada kelapa Cengkeh Yang itu Yang tinggi-tinggi Jadi Sapinya itu Memang digembalakan Untuk membersihkan Tegalan atau ladang Jadi sapi itu Banyak sekali manfaatnya Untuk membersihkan ladang Juga bisa Untuk membantu Petani Membajak sawah juga bisa Dan sekarang ini Yang paling terpenting Bisa membantu Pendapatan Ataupun Pertambahan Pendapatan Kita semua Yang memiliki sapi Juga bisa Memanfaatkan Sapi Untuk Mendapatkan Hasil Dari budidaya Tanah sapi Dan itu tentunya Juga sangat bermanfaat Kita Pihara sapi ini Disamping Kemanfaatan Yang kita dapatkan Dari Sapi Yang bisa Membersihkan Tegalan kita Menjadi Rumputnya semua Itu Kalau kita Ikatkan Dari sini Sepertinya Semua bersih Tidak ada Yang lagi Tinggi-tinggi Kecuali yang Keras-keras Itu banyak Tapi sedikit Lapang Keliatannya I lalang Itu tidak ada Tumbuh Jadi ini Kita lihat Makannya Dia makan Tuh Semua Dimakan Ya Itu Padahal Ya Itulah Enak Sapi bali itu Beradaptasinya Cepat Tinggi sekali Dia Terus dimanapun Dia bisa Sanggup bertahan Dan kita lihat Sekarang ini Pendapatkan Sapi yang Banyak Teman-teman Pertanyakan Ataupun Para subscriber Ataupun Para Pemula Seperti saya ini Yang selalu Bertanya Apakah benar Sapi saya ini Tenggung Yang terpenting Yang terpenting itu Pertama Harus kita ketahui Kapan terakhir Kita mengawinkan Sapinya Itu pengalaman kita Setelah itu Kita tunggu 18 hari Sampai 25 hari Itu kita Pantau Ya itu Kita tugas kita Sebagai Breding itu Memang cukup berat Karena kita ingin hasil ya Kita itu harus Pantau Dari 18 hari Setelah kawin itu Sampai 25 hari itu Kita harus pantau Pagi Siang Dan sore itu Seperti kita melihat Sapi yang akan Birahi itu sama Itu Pasal pertama itu Apakah Minta kawin lagi Ataupun Keluar cairan Bening itu Dari Kemaluannya Bisa kita katakan Itu Bunting Buntingnya gagal Atau kawinnya gagal Bisa kita kawinkan lagi Ya Itu Seperti ini Sudah dipantau Sudah 6 bulan ini Kita minta kawin lagi Kalau yang lagi satu Itu katanya Yang di bawah Tadi itu Minta kawin lagi Setelah satu bulan Jadi kalau ini Tidak Minta kawin lagi Dan ini Sudah dipikirkan 6 bulan Buntingnya ini Nah ini Penampakannya Ini Sapi nya ini Sedikit sudah Ya kita lihat ya Dari depan Kita lihat Pesaran Di sana ya Perutnya Nah ini Ini penampakan Dari sapi Yang bunting 6 bulan Halo geding Sini dulu Sini sini Kita menyapa Teman dulu Ya kelihatan tuh Ketik susunya ya Ya dia lari Hai geding Yang kalau lari-lari Geding ini temannya Menyapa nih Sahabat Yang ini berkenalan nih Geding Tunggu dulu geding Ya ini penampakannya ya Ya disini Biasanya rumput Di sana itu Kandungannya besar di kiri ya Tidak di kiri Ya Ciputnya besar ya Sudah besar di kiri ya Kalau biasanya Katanya di kiri itu Perempuan Kalau Hamilnya di kanan itu Berjantan gitu ya Ya itu Tidak pasti Tapi Sekarang ini Kita pantau dulu Apakah Nah Ini Kalau 6 bulan itu Belum kelihatan Putih susunya Tapi ini Sudah kelihatan Penting-pentil Itu ya Ini Pentil-pentil Dan juga Halo Geding Kalau biasanya Kalau sudah sapinya itu Bunting itu Dia itu Apa namanya itu Antang ya Dia itu Yoh kelihatan Yoh Kelihatan Sapinya itu Diam Tidak banyak Gerak Lari-lari Ya Cuma Berjalan-jalan Gitu saja Kalau sapi yang Kalau sapi betina Itu yang belum Bunting itu Biasanya itu Lincah sekali Didekati dia kabur Ini Talinya berapa meter Sampai di sana Dari sana Sampai di sana Bisa Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Sepuluh meter Keliling lapangan Keliling lapangan Bisa Ini talinya Halo Halo Geding Diam dulu ya Geding Si Geding cari makan Halo Geding Diam dulu ya Itu kelihatan ya Ya itu Sapinya itu Bulunya itu Sudah Semua tidur ya Tidak ada yang berdiri Itu pertama Biasanya itu Kulit Bulunya itu Berminyak Ya itu biasanya Lebih berminyak lagi Kelihatan perut Sudah besar Iya Ya ini si Geding Sudah bunting Sama 6 bulan Halo Geding Si sini Kita cari makan ya Jangan kita mengganggu ya Dia masih menikmati Sarapan pagi Halo Geding Halo Geding Ini sapi kelihatannya Ini perutnya besar Ding Eh Sudah di USG belum Kalau orang di sini itu Tidak ada pertanian itu Bikin USG Nanti Merogoh itu Mungkin Ada kemarin trauma Merogoh itu Itulah Kita Ingin Juga Biasanya Karena Mungkin Yang merogoh itu Tidak spesialis ya Kita jadi Kita takut itu Kalau Ya Lihatan ini Ada pergerakan ya Iya Ini Ketingnya Baru Sudah pentil Tapi belum Berturun Masih jauh ya Ini Sudah Kayak Seperti kapur-kapur Sudah ada Mungkin Setok-setok Kapan Mungkin itu Susu itu Sudah besar-besar Kalau Sapi yang Tidak amel Itu Kecil Ini Sudah besar Keting-ketingnya Iya Oh Ini Keting-ketingnya Wah Ada Gini Ya Kedak kudu Iya Nah Itu Biasanya Sapinya Kilihatan Kalau Yang Tidak Bunting Itu Ke atas Setinggi Biasanya Ini Bisa besar Sekali Sudah Giling-giling Gitu Tidak Kempes Tapi Sudah Sudah Ada Mau Tempat Susunya Itu Sudah Susunya Iya Ini Ya Mungkin Semoga Kandungannya Sehat Ini Si Gading Ini Anaknya Gading Juga Kemungkinan Anaknya Gading Mungkin Bisa Juga Seperti Yang Berjantan Ya Kelihatan Ini Ada Pergerakan Sini Ini Kalau Gading Ini Kemalanya Seperti Gading Juga Ya Itu Juga Mungkin Saya Informasikan Yang Terpenting Itu Pencatatan Itu Dari Kriner Terutama Seperti Yang Saya Bagikan Itu Kita Harus Tahu Terakhir Kali Kita Mengawinkan Sapinya Itu Tanggal Berapa Kita Tambahkan 18 Sampai 25 Hari Kita Pantau Terus Dari Tanggal 18 Hari Itu Kita Sampai 25 Hari Itu Kita Pantau Pagi Siang Sore Tujuannya Untuk Melihat Bunting Kebunting Kanya Itu Kawin Jadi Apakah Birahi Lagi Itu Pertama Kita Lakukan Tes Birahi Kalau Kita Tidak Pakai USG Ataupun Dirogoh Jadi Kalau Perrogohan Itu Biasanya Berisiko Katanya Disini Banyak Yang Gugur Jadi Karena Disini Banyak Trauma Jadi Kita Bisa Pencatatannya Terutama Yang Terpenting Biar Kita Bisa Aman Biar Yakin Sapinya Itu Bunting Atau Tidak Ya Ya Disini Pasana Kita Di sawah Di belakang Kita Ini sawah Ya Banyak Sekali Ada Aktifitas Ada Orang Potong Potong Kayu Juga Ada Ada Bakar Bakar Somi Ya Panen Panen Padi Oke Sahabat Itu Saja Dulu Yang Bisa Kita Informasikan Semoga Dengan Kita Berbagi Ini Teman Teman Juga Bisa Belajar Tentunya Belajar Mengidentifikasi Sapinya Bunting Atau Tidak Tentunya Itu Kita Sebagai Petenak Harus Setiap Hari Itu Kita Ingat Kita Pantau Kita Kasih Makan Kita Kita Rawat Tentunya Supaya Nanti Kalau Sapinya Berakhir Lagi Kita Temukan Dan Bisa Kita Bawakan Ke Pejantan Ataupun Ke Ibe Kalau Disini Banyak Pakai Ibe Jantan Karena Ibe Disini Banyak Tidak Ada Sperma Padahal Disini Dekat Dengan Peturiti Katanya Itu Tidak Ada Sperma Gimana Kita Harus Pakai Pejantan Nasri Ini Belakang Kita Masih Sikading Masih Makan Makan Oke Itu Saja Dulu Kita Giri Kesempatan Sampai Ini Semoga Bisa Bertemu Di Episode Selanjutnya Salam Sampai Jumpa Di video Selanjutnya